selamat menikmati maka Budini mau menyapa kalian semuanya bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak kelas 4 Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar karena kalian tetap semangat dan tetap luar biasa maka pelajaran akhidak halak di hari ini akan Budini segera mulai dengan materi pada hari ini masih tentang kalimat toyibah minggu kemarin kita sudah belajar kalimat toyibah yang berupa kalimat tasbih kalimat takbir dan kalimat masya Allah dan sekarang kita akan belajar kalimat toyibah yang berikutnya yaitu kalimat toyibah hawkawah nah yang akan kita belajar di hari ini yang pertama yaitu apa itu kalimat toyibah kemudian pengertian kalimat toyibah hawkawah itu kita baca baiklah anak-anak semuanya coba kita ulang kembali ya apa pengertian kalimat toyibah ayo ada yang tahu pintar sekali ternyata ada yang masih ingat oke kalimat toyibah adalah kalimat yang baik kalimat yang sopan dan mengandung perbuatan yang ma'ruf serta menjegah kemungkaran apa itu ma'ruf ma'ruf itu kebaikan menjegah kemungkaran kemungkaran itu hal-hal yang tidak baik berarti kalimat toyibah adalah kalimat yang baik yang sopan dan mengandung perbuatan yang mengarah kepada kebaikan serta untuk menjegah hal-hal yang buruk masih ingat kan kemarin Allah menyukai anak-anak yang suka berkata yang baik karena dia akan mendapatkan balasan syurga sedangkan anak-anak yang suka berkata yang tidak baik maka balasannya apa kemarin balasannya adalah neraka jahannam nah anak-anakku semuanya sekarang kita ke berlanjut ke pengertian kalimat toyibah itu sendiri kalimat toyibah adalah kalimat yang menunjukkan kepasrahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam memohon pertolongan dan bantuan nah bagaimana bunyi kalimat toyibah hawkawlah itu oke bunyi kalimat toyibah hawkawlah yaitu la hawla walau walau kuatah ila billahil alihil azim yang artinya tiada daya dan upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala nah mengenai kapan waktu yang tepat ketika kita mengucapkan lafal hawkawlah ya kapan waktu yang tepat kita mengucapkan lafal hawkawlah ayo kira-kira siapa yang tahu kapan kita akan melafalkan lafal kalimat hawkawlah nah yang pertama ketika kita akan melakukan pekerjaan yang berat seperti contoh disitu kalian lihat disitu ada dua orang bapak yang sedang melakukan pekerjaan yang sangat berat nah pastinya sebelum bapak itu melakukan pekerjaan tersebut dia terlebih dahulu pasti akan berdoa mengucapkan lafal kalimat lahawlah walakwata ilah bila nah dengan mengucapkan lafal lahawlah walakwata ilah bila maka hati kita akan menjadi tenang ketika melakukan pekerjaan kemudian yang kedua ketika kita akan bepergian jauh ya ketika kita akan bepergian jauh kita pasti sebelum berangkat juga mengucapkan lafal kalimat lahawlah walakwata ilah bil lah ya yang artinya tiada daya dan upaya kekuatan kecuali dari pertolongan kecuali dari Allah ya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa dengan mengucapkan lafal kalimat haukawlah kita sudah merasa tenang karena kita sudah mendapatkan perlindungan dari Allah kemudian waktu yang ketiga yaitu ketika kita akan menghadapi ujian kita sudah berusaha sebelumnya belajar nah saat kita menghadapi ujian ketika akan memulai untuk mengerjakan pekerjaan lafal haukawlah kita ucapkan dengan begitu mudah-mudahan apa yang sudah kita belajari bisa kita ingat kembali dan kita lancar untuk menjawab soal-soal ujian kemudian kapan lagi waktu yang tepat untuk mengucapkan lafal haukawlah yaitu ketika berzik selesai kita sholat kemudian kita berzikir dan tak lupa lafal haukawlah lahaul wa laquat ila bila kita ucapkan nah kemudian kapan lagi kita membaca lafal haukawlah yaitu ketika azan kapan yaitu ketika mu'azin mengumandang lafal hayal sholat nah kita mengucapkan lahaul wa laquat ila bil la dan lafal hayal alfalah maka kita akan mengucap lafal lahaul wa laquat ila bil kemudian waktu berikutnya yaitu ketika kita sakit nah ketika kita sakit kita harus memperbanyak mengucapkan lafal hawkawlah ya yaitulah hawlah wa laquat idabilah ilayil adim karena sakit kita itu semata-mata karena Allah dan Allah yang akan menyembuhkan penyakit kita nah untuk berikutnya apa keutamaan kita kalau membaca kalimat ta'jibah hawkawlah yang pertama bisa menghapuskan dosa ya tanpa kita sadari tanpa kita sadari ternyata kita juga sering melakukan perbuatan dosa tanpa kita sadari hal itu ternyata itu adalah perbuatan dosa tetapi dengan mengucapkan lafal hawkawlah la hawlah wa laquat ila bilah maka dosa tersebut akan terampuni oleh Allah kemudian yang kedua termasuk amalan yang mendapatkan pahala dosa kita sudah terampuni dan pahala kita semakin bertambah kemudian yang ketiga sebagai salah satu harta simpanan di surga kemudian yang keempat menghilangkan kesusahan dan kegelisahan kalau kita sedang kelisah kita sedang susah dengan mengucapkan lafal la hawlah wa laquat ila bilah maka kita akan merasa tenang kemudian yang kelima yaitu penawar bagi segala penyakit dan penderitaan seperti rasa bimbang ketika kita merasakan bimbang atas sebuah keputusan maka kita mengucapkan lafal kemudian terakhir dengan mengucapkan lafal maka akan menambah sikap berserah diri kepada Allah subhanahu wata ala nah anak-anakku semuanya ini sedikit penjelasan dari budini mengenai kalimat ta'jibah la ha la wa la quat ila bilah ya nah nah sekarang tugas kalian kerjakan penilaian harian di buku salam 5 di buku salam 5 in 1 halaman 49 rom 1 dan 2 kerjakan di kertas ulangan langsung ditulis jawabannya saja dan dikumpulkan di hari kamis depan tanggal 13 Agustus 2020 sekian dulu penjelasan dari budini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh